Intro Anda bersama Go Mudik Pukul 8 pagi. Bagi pemudik yang melewati jalur selatan, diharapkan untuk mewaspadai titik-titik aktivitas perdagangan non-pasar. Pengguna jalan harus berhati-hati karena aktivitas dagang ini menempati badan jalan. Seperti yang terlihat di sejumlah lokasi di Ranca Ekek, Bandung, pedagang menempati trotowar dan badan jalan untuk menjajakan dagangannya. Mereka memanfaatkan waktu pergantian jadwal pekerja pabrik. Aktivitas jual beli terjadi antara pukul 5 sampai 7 pagi. Hal ini diprediksi akan menjadi penyebab antrian kendaraan, sehingga pengendara harus mengurangi laju kendaraannya. Untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan Ranca Ekek, Jawa Barat, telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Osa Budi Santosa. Ya Osa, titik mana saja yang terjadi kemacetan ketika arus mudik terjadi, lalu apa yang harus dihindari? Ya Amel, saat ini, ini adalah di belakang saya, ini adalah jalan raya Ranca Ekek. Jadi bagi Anda yang memilih untuk mudik melewati jalur selatan menuju ke Jawa Tengah, Anda akan keluar dari pintu tol Cilenyi dan kemudian berbelok ke kanan dan masuk di jalur Ranca Ekek ini sebelum masuk ke wilayah Garut ataupun Tasik. Nah, yang perlu diperhatikan di jalur ini adalah di sepanjang jalur Ranca Ekek ini banyak sekali pabrik-pabrik berdiri. Dan pada saat pergantian shift memang banyak sekali pedagang yang menggelar dagangannya dan biasanya untuk pagi hari itu antara jam 5 sampai jam 7. Tapi pada bulan Ramadan ini ternyata ada beberapa pedagang yang masih menggelar dagangannya dan memanfaatkan trotoar serta badan jalan. Tidak hanya bahu jalan, tapi juga badan jalan. Seperti yang terlihat sedikit di belakang saya, di seberang jalan, masih ada aktivitas perdagangan. Dan mereka memang memanfaatkan para pekerja pabrik yang keluar dari pabrik maupun yang akan masuk ke dalam pabrik. Jadi mereka menjemput bola dan di bulan Ramadan ini mereka mengangku pendapatannya berlipat. Oleh karena itu, setiap bulan Ramadan memang semakin banyak saja pedagang-pedagang yang memanfaatkan lokasi-lokasi ini dan ini tentu saja membuat para pemudik yang ingin melintas di jalur Ranca Ekek ini untuk selalu berhati-hati. Karena penumpukan orang, aktivitas perdagangan, dan parkir-parkir yang tidak tertata rapi itu mengharuskan para pemudik untuk memperlambat laju kendaraannya. Dan otomatis karena memperlambat laju kendaraan artinya antrian ke belakang pun juga akan semakin panjang. Dan aktivitas ini akan terus berulang setiap pagi dan pada sore hari. Karena itu sekali lagi bagi ada para pemudik yang ingin memanfaatkan jalur ini untuk selalu berhati-hati terhadap aktivitas-aktivitas perdagangan non-pasar. Selain itu, pasar tumpah juga masih terjadi di beberapa titik dan itu juga akan memperlambat, mengharuskan Anda untuk memperlambat laju kendaraan. Kembali ke Amel. Terima kasih sekali, Osa Budi Santosa, koresponden CNN Indonesia atas laporannya selama bertugas kembali. Dan sekian informasi terkini GoMudik 2016 CNN Indonesia. Ikuti update situasi terkini seputar arus mudik 2016 dalam GoMudik CNN Indonesia satu jam mendatang. Jika Anda ingin update informasi seputar mudik, jangan lupa unduh aplikasi GoMudik di Play Store. Saya Amelia Yahya, saksikan WorldNow sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.